Halo guys, selamat datang lagi di tutorial PlayStation Oke, kali ini saya akan membuat video tentang cara instalasi game PS2 di flashdisk yang PS2 nya adalah PS2 Matrix Mutful 5.0 Bagaimana caranya? Yuk, let's go! Kita lanjut tutorialnya Oke guys, oke pertama-tama ya, kita harus memucapkan dulu bahan-banyak ya Yang pertama, kita harus punya dulu yaitu U2Til yang dimana ini adalah aplikasi untuk instalasi ke flashdisk ya atau harddisk eksternal untuk game PS2 nya ya Yang kedua adalah file system atau folder system Disini saya coba menunjukkan folder siap pakai ya Pastikan kedua file atau folder ini kalian punya ya Berikutnya, pastikan kalian juga harus punya flashdisk atau harddisk atau medianya yang ingin kalian gunakan untuk instalasi game PS2 nya ya Terus, berikutnya Kalian juga harus pastikan PS2 Matrix kalian itu sudah support modul 5 Yang dimana bisa langsung membaca game di flashdisk atau harddisk eksternal tanpa bantuan free mcboot lagi Jadi langsung gitu, makanya dibutuhkan folder system ini Itu ya Oke Disini saya akan coba dulu ya Format dulu Harddisk saya ya Pastikan formatnya file kedua ya Kita start Oke Oke Kalau sudah Sama lagi ke file tadi ya Nah ini Kalau sudah kita install dulu Install dulu game nya ya Install dulu game nya File Create game from iso ya Cari File game nya ya Terus disini kita atur destinasi nya Kita atur key flashdisk ya Drive F Ini kan F ya Nah Kita cari game nya Apa ya Cari game nya nggak terlalu besar sih Ini Ini Inisial D Special stage Ini aja Ya Ini ada name for new game ya Kita bisa Ganti namanya Ya tambah Apa namanya Gampang dicari nantinya Ya Kalau sudah Kita create Ya Ditunggu sampai Prosesnya Selesai 100% Gitu guys ya Oke Selesai ya Kita klik disini Terusannya bin ya Di bagian status nya ya Kalau nggak bin Dia Error Ya Oke Kalau sudah kita close Habis itu Kita copy ya Folder Sistem ini Ya Kita copy Kita copy ke flashdisk Ya Ke flashdisk Yang tadi Kita sudah isi game Atau harddisk extra kalian Oke Nah ya Jadi Folder Dan disini Sudah saya setting Ya guys ya Sudah saya setting Jadi tinggal pakai aja Gitu Oke Ini sudah Dan bisa Langsung Digunakan di PS2 Metric Kalian Yang modul 5 Dan pastikan Settingan di modul Kalian itu Sudah seperti ini Ya Oke Oke Sebagai mana Sudah Dilihat ya Full Videonya Bagi kalian yang masih bingung Silahkan diulang lagi Videonya Dan Kita ketemu lagi Di video tutorial berikutnya Bye